6 ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat menurut Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Doa Langit Channel Kehadiran malaikat dalam sebuah hunian dikarenakan penghuninya mengerjakan amalan ibadah yang amat disukai Allah Tidak hanya sekadar hadir, malaikat tersebut juga memberikan rahmat kepada penghuni rumah Berikut ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat menurut Islam 1. Lutin dibacakan Al-Quran Ketika seseorang lutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut pasti akan sering dikunjungi malaikat Ditambah lagi, lutin membaca Al-Quran dapat membawa pahala dan ketenangan di dalam rumah Selain itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama pembaca Al-Quran dihadapan Allah Sebagai mana yang dikatakan dalam hadis Imam Muslim, berbunyi Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya Melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan akan dinaungi rahmat akan dikelilingi para malaikat Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya Hadis riwayat Muslim 2. Penghuni rumah sering bersikir kepada Allah Kunian yang diisi oleh lafaz sikir dapat mengundang malaikat untuk mengunjungi rumah tersebut Selain itu, malaikat akan memberikan rahmat kepada penghuni rumah yang tengah bersikir Hal itu sesuai dengan pernyataan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.w. Berbunyi Rasulullah bersabda Suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk bersikir kepada Allah Kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya Hadis riwayat Muslim 3. Pemilik rumah melaksanakan ibadah salat tepat waktu Dalam ajaran agama Islam, malaikat mempunyai tugas untuk mengawasi perbuatan manusia sepanjang waktu Setiap hari, mereka akan melaporkan amalan-amalan apa yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah Terutama ibadah salat Tentu sebagai umat muslim kita tidak boleh melewati salat lima waktu yang sudah ditetapkan Saking pentingnya ibadah salat, terdapat hadis riwayat Imam Bukhari Berbunyi Rasulullah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silid berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari Mereka bertemu ketika waktu salat asyar dan waktu salat subuh Malaikat yang menawasi kalian di malam hari naik ke langit Lantas Allah bertanya kepada mereka Malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan salat Kami datangi mereka sedang mereka mendirikan salat Hadis riwayat Bukhari 4. Rumah yang bersih dan terjaga kesuciannya Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang berantakan, tidak terawat, apalagi tidak bersih Rumah yang bersih dan selalu dirawat akan terlihat suci, sehingga membuat malaikat mau masuk ke dalamnya 5. Orang yang rajin bersedekah rumahnya akan sering dikunjungi malaikat Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Malaikat akan turun di pagi hari, khususnya ketika memasuki waktu subuh Mereka akan mendoakan hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh Hal tersebut tercantum dalam hadis yang berbunyi Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah Kecuali turun kepada mereka dua malaikat Salah satu di antara keduanya Berdoa, Ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak sedangkan yang satunya lagi berdoa Ya Allah berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya Hadis riwayat Bukhari 6. Memutar bacaan ayat suci Al-Quran di rumah Ternyata, ada benda yang membuat malaikat sering datang ke rumah Uniknya, benda tersebut sebenarnya sepele dan sederhana Meski begitu, benda itu dapat menarik kehadiran malaikat pembawa rezeki Yaitu malaikat Mikhail Benda tersebut ialah speaker yang selalu aktif menyalakan bacaan dari kitab suci Al-Quran Tak sampai di situ, mendengar ayat suci Al-Quran juga dapat membuat tenteram hati kita dan suasana rumah pun terasa lebih tenang Demikian pembahasan kali ini Sobat Doa Langit Channel Subscribe dan share agar kebaikan selalu ada di antara kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh